Jokowi Dodo akan tetap menggunakan media sosial sebagai sosialisasi program kerja dan juga interaksi dengan warga saat nanti memerintah. Jokowi juga memperkenalkan mekanisme belusukan virtual dalam program Ibu Sukan. Kamis sore, tim transisi Jokowi JK dan relawan berkumpul di rumah transisi Menteng, Jakarta Pusat, guna membahas program dan kelompok kerja media sosial. Rencananya Pogja Media Sosial tidak hanya bertugas saat masa kampanye, melainkan akan diteruskan setelah pelantikan Presiden. Tujuan utamanya untuk menyebarkan informasi program kerja dan menampung aspirasi masyarakat. Tim yang tergabung dalam Pogja Media Sosial akan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika apa yang dijanjikan waktu kampanye itu akan dijalankan. Nah ini kan nanti akan butuh juga sosialisasi yang lebih luas, ke situ juga mungkin pasti bisa jadi ada resistensi juga mungkin. Nah ini yang coba untuk menjadi sarana penyampaian informasi yang sesungguhnya melalui masyarakat. Usai rapat Jokowi juga memperkenalkan konsep Ibu Sukan atau Blusukan Virtual. Namun Jokowi inggan menjelaskan teknis pelaksanaan Ibu Sukan karena masih dalam penggodokan. Iya, media sosial nanti akan betul-betul kita pakai juga untuk mendengar suara rakyat. Suara rakyat juga tidak harus ketemu langsung. Ketemu langsung juga diperlukan tetapi lewat Twitter, lewat Facebook, dan lain-lainnya bisa. Kita pakai juga untuk mendengar suara rakyat. Dengan konsep Ibu Sukan diharapkan komunikasi pemerintah dan warga akan tetap terjalin intensif. Tetap muka secara langsung yang selama ini kerap dilakukan Jokowi akan tetap dapat dilakukan dengan media sosial, dengan jangkauan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Prima Sabrina Sandia Windu melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!